hai oke yang pertama kita putihkan dulu atau cerahkan wajahnya klik new layer kemudian ambil sampel warna menggunakan eye droplet tool pilih warna yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu cerah kemudian klik brush opacity nya 30% dan juga flow nya 30% kemudian drag atau peraskan ke area kulit yang gelap selamat menikmati nah kalau sudah semuanya kita ubah blending modenya menjadi screen kita brush lagi pada bagian yang belum sempurna atau belum cerah jika terlalu tebal bisa dikurangi opacity nya langkah kedua kita membuat lipstick pada bibir kita buat layer baru dulu kemudian pilih warna yang mau diaplikasikan ke bibir jadi selamat menikmati kemudian peraskan ke area bibir lalu ubah blending modulnya menjadi multiply jika ada warna yang berlebihan kita tinggal menghapusnya menggunakan aerosol tool selamat menikmati nah sudah terlihat bagus ya dan untuk terlihat seperti nyata kita perlu klik di blending option atau double klik pada layarnya kemudian pilih pada underlying layarnya tekan ALT untuk memisahkan nah terlihat gambar bibirnya seperti ada cahaya jadi terlihat realistis kemudian jika ingin ganti warna kita kita tinggal buka hue saturation disesuaikan aja saturasi dan likenessnya menurut selera kalian nah jika sudah membuat lipstick pada bibir kita kita tinggal membuat eye shadow caranya seperti tadi menggunakan brush tool hardnessnya di nol persenkan aja selamat menikmati selamat menikmati lalu klik di area mata ubah blend modenya menjadi multiply selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah kita tinggal membuat eyeliner kita gunakan pen tool lalu kita gambar di area kelopak mata kemudian mix selection ubah blend modenya menjadi substract tapi belum terlihat menyatu ya kita klik restoration layer lalu convert to smart object kemudian pilih Gaussian Blur lalu ctrl c untuk mempublikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah kita tinggal menggambar alis caranya seperti tadi menggunakan pen tool selamat menikmati 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 oke guys hasil akhirnya akan jadi seperti ini jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik Like And Subscribe